Cerita novel romantis Jodohku gadis kampung Episode 23 Dia ingin mencelakaimu Peter datang ke rumah sakit Saat mendekati ke kamar pasien di mana ayahnya dirawat Peter melihat ada Hans yang sedang menunggu di luar kamar Membuat keningnya berkerut heran dan bertanya Apa Asrida ada di dalam? Tidak ada, dia pergi entah kemana Siapa yang ada di dalam? Hanya Tuan Daryl dan Michael, Tuan Anak itu ada di sini Tanya Peter terdengar kesal Tidak bisakah kau membawanya? Jika itu yang Anda inginkan Tapi kau juga harus tetap di sini Saya bisa menyuruh Eve untuk membawa Tuan Michael Oke, suruh dia ke sini Aku tidak mau ke dalam dan bertatapan dengan bocah itu Ucap Peter memilih duduk dulu di luar Dia tidak ingin bertemu Bahkan bertatapan mata dengan anak kecil itu Meskipun Peter memang membencinya Tapi terkadang dia juga merasa kasihan Apalagi sekarang mendapatkan fakta Kalau anak itu tidak lain hanya dijadikan sebagai alat saja Makhluk itu tidak berdosa Yang salah adalah Asrida Itu yang ada dalam pikiran Peter saat ini Dia juga tidak ingin anak itu mendengarkan semuanya saat dia menjelaskan Tidak berapa lama menunggu Akhirnya Eve datang Peter hanya memberi perintah dengan tangan Eve segera masuk Selamat sore Tuan besar Eve Ada apa Tuan Peter sudah ada di luar Beliau ingin bicara berdua dengan Anda Biarkan Tuan Michael saya jaga dahulu Dia sudah tidur Biarkan saja Peter masuk Ucap Daryl sambil mengusap punggung anaknya Saya akan membawanya Tuan Peter Tidak bisa Biarkan saja dia masuk dan Michael tetap di sini Dengan berat hati Eve keluar dari kamar itu Kenapa kau tidak membawanya Tanya Hans Tuan Michael sedang tidur Saya dilarang mengganggunya Peter menatap jam di tangannya Dia tidak punya waktu Apalagi di rumah Winina sudah menunggu dan memberinya peringatan agar tidak lama-lama Baiklah Aku akan masuk Hans Pastikan tidak ada yang datang atau mengganggu Jangan ada yang masuk sebelum aku keluar Baik Tuan Peter akhirnya masuk Dia melihat bagaimana mata bersinar Daryl sedang mengusap punggung Michael Lihatlah dia Bas Dia hanya mahluk lemah Kenapa kau membencinya Apa kau sangat menyayanginya Tanya Peter Tidak ada ayah yang membenci anaknya Kau tahu itu Peter menarik nafas dalam Tidak mudah baginya memberi tahu hal ini Ada apa Apa yang ingin kau katakan Ini mungkin akan menyakitkan Ucap Peter memberikan peringatan Daryl mengangkat bahunya Aku rasa aku terbiasa dengan itu Aku benar-benar serius akan hal ini Maka katakanlah Dan Peter mulai menjelaskannya secara perlahan Winina menatap jam menunggu kabar dari Peter Apalagi sekarang sudah memasuki jam makan malam Sambil menunggu Winina menghubungi ayahnya yang ada di kampong Untuk menghilangkan kegelisahan Namun saat panggilan terangkat Itu bukan suara sang ayah Halo Itu adalah suara ibu tirinya Bu Mana ayah Ayah kamu lagi makan Jangan ganggu Oh Yaudah nanti aku telpon lagi Udah pulang kamu Udah Suami kamu mana Ngapain ibu tanya suami Winina Tanya Winina yang sensitif dengan hal itu Tidak boleh ada yang mengganggu suaminya Apalagi wanita selain dirinya Suami kamu lagi keluar ya Makanya gabut nelpon ayah kamu Tanya Risna disana Winina hanya diam Yaudah ya Nanti Winina telpon lagi Awas loh Suami keluar lama-lama Apalagi ini udah malam Jangan sampai lepas Nah Dah Ucap Winina menutup telpon seketika Dia menarik nafas dalam merasa cemas Pelayan disana yang melihat itu mendekat pada Winina dan bertanya Anda baik-baik saja Nyonya Ah iya Makan malamnya sudah siap Aku akan menunggu suamiku Baik Nyonya Winina diam kembali Dia mengirim pesan pada Hans untuk menanyakan di mana keberadaan Peter Dan saat Hans membalas kalau Peter sedang merenung sendirian di kafe Winina memiliki inisiatif sendiri Winina naik ke kamarnya Dia membuka pakaian atasnya Winina tahu Peter sedih Dan dia tidak ingin suaminya merenung dan bersedih sendirian Jadi dia memancingnya dengan cara ini Winina berfoto dengan pose wow wow Kemudian mengirimkannya pada sang suami Daryl terdiam kaku Dia melihat Mendengar dan mencoba memahami apa yang dia rasakan saat ini Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya Kelu dan tidak bisa dideskripsikan Apalagi saat dia melihat sosok anak kecil yang sedang tertidur di sampingnya Dad, ucap Peter memegang tangan ayahnya Aku selalu menyayangimu Tapi hal itu pada kenyataannya tertutupi karena rasa marahku Daryl terkekeh tidak percaya Kenapa kau baru mengatakannya sekarang? Karena Asrida berniat mencelakaimu Mendengar kembali kenyataan itu Daryl menunduk merasa kesedihan yang mendalam Wanita yang dipikirnya akan merawatnya dan mengurusnya dengan senang hati itu Ternyata menyimpan banyak rencana jahat Kenapa dia tega melakukan itu padaku? Gumam Daryl pada dirinya sendiri Peter menghela nafas Dad, dia masih muda Maksudku, tidak ada wanita yang benar-benar cinta kecuali karena harta Daryl terdiam Dan istrimu Dia memang butuh uang Tapi dia merawatku dengan baik Daryl menatap Michael yang masih tertidur di sampingnya Beberapa detik kemudian dia berteriak If apa kau di luar? If yang ada di luar sontak saja masuk Iya, tuan Bawa dia keluar Peter kaget Apalagi tatapan Daryl memperlihatkan amarah mendalam Baik, tuan Jawab If sambil mendekat dan menggendong anak kecil itu Saat diangkat Michael terbangun kaget Daddy Teriaknya merentangkan tangan tidak ingin dibawa menjauh dari sang ayah Tapi Daryl memalingkan wajahnya Yang mana membuat Peter menunduk merasa bersalah Apalagi saat Michael menangis memanggil-manggil sang daddy Peter tahu, kalau anak itu tidak terlalu dekat dengan Asrida Jadi mendengar hal ini cukup membuatnya ikut merasakan rasa sakit Dad Ucap Peter hendak memberikan nasihat Tapi Daryl lebih dulu mengangkat tangannya Keluarlah Ucapnya pada Peter Pria itu menganggup Dia keluar dari ruangan itu dan membiarkan Daryl berdiam untuk memutuskan sesuatu Saat keluar Hans langsung berdiri Tuan Ucapnya Suruh anak buahmu kesini untuk menjaga ayahku Aku butuh sopir Baik, Tuan Tapi kemana Eve? Dia membawa Tuan Michael ke taman untuk menenangkan tangisannya Dia sedang marah Aku tahu itu Suruh Eve jangan menampakkan diri Apalagi bersama anak itu Baik, Tuan Peter merenungkan dirinya di kafe untuk sebentar Dia melihat matahari terbenam sendirian Perasaannya tidak bisa dijabarkan Ada perasaan lega, bahagia Tapi sekarang didominasi oleh rasa bersalah dan kasihan pada anak kecil tidak berdosa itu Apalagi Peter tahu Jika Daryl sudah membenci sesuatu Maka dia tidak akan sudi bahkan untuk menemok sedikit saja Saat sedang sendirian merenung, Peter mendapatkan pesan Itu dari sang istri yang sedang berpose seksi dengan pesan yang merayu Peter tersenyum tipis Dia ingat kalau ada seseorang yang sedang menunggunya di rumah Maka dari itu dia menarik nafas dalam dan berdiri Kita pulang, Hans, ucap Peter Baik, Tuan Hans yang mengendarai mobil Sedangkan Peter masih menghabiskan sisa waktunya dengan melamun mengawasi sinar matahari yang mulai hilang Sebelum turun dari mobil, Peter mencoba memasang wajah gembiranya dan menghilangkan kesedihan Saat masuk, Peter tidak mendapati istrinya yang sedang menyiapkan makan malam Selamat datang, Tuan Apa istriku belum menyiapkan makan malam? Nyonya meminta kami membawa makan malam ke kamarnya Oh benarkah? Tanya Peter yang langsung meluncur ke kamar Sayang Peter memanggil saat membuka pintu Aku di sini, Mas, ucapnya dari arah balkon Peter mendekat Dia melihat Winina menyiapkan makan malam di sana Balkon yang seluas kamar itu dijadikan tempat yang lebih indah dari sebelumnya Kau menyiapkan ini, sayang Dibantu oleh pelayan Wajah Peter memasang tampang menggoda Kemana pakaian yang tadi? Tanya dia saat melihat Winina kembali memakai pakaian tertutupnya Setelah selesai mengatur piring Winina mendatangi Peter kemudian memeluknya secara pelan Dia berbisik Bukan itu yang kamu butuhkan saat ini Peter diam seketika Dia paham apa yang dimaksud Winina Jangan sendirian Berbagilah beban denganku, suamiku Hans menatap dari luar bagaimana Darel sedang bicara dengan sekretarisnya yang merupakan pengacara paling handal di negaranya Jika Darel sudah berurusan dengan pengacara, maka akan ada pihak yang hancur Dan Hans mengkhawatirkan hal itu Hans, kau di luar Tanya Darel dari dalam Yang mana membuat Hans segera masuk Anda memanggil saya, Tuan Pergilah, aku akan mengurus semuanya sekarang Tapi, Tuan Sa, aku bilang pergi Ucap Darel dengan tajam Baik, Tuan Hans segera keluar dari kamar pasien itu Dan dia lumayan terkejut saat melihat beberapa pengawal datang ketika dirinya keluar Hans tidak mengatakan apapun Dia berjalan melewati lorong dan menyadari kamar VVIP lain sudah kosong Sepertinya Darel sengaja menyewa semua lantai untuk menghindari pengunjung asing Terlebih kekasih Asrida yang tidak lain adalah ayah kandung dari Michael Saat berjalan keluar Hans menelpon seseorang yang bertugas melacak keberadaan Asrida Di mana dia Beberapa orang pria membawanya, Tuan Saat itulah Hans diam Dia yakin jika itu adalah orang perintahan Darel Apalagi saat Hans ingat Kalau Darel adalah mantan narapidana yang pernah merajai jalanan saat dirinya masih muda Biarkan saja, ucap Hans pada akhirnya Dia memeriksa dulu keadaan Michael dan Eve yang bermain di taman Terlihat anak itu yang tidak berhenti menangis ingin menemui sang ayah Michael Di mana Daddy Tanya anak itu sambil menangis meronta Hans memberi isyarat agar Eve menurunkannya Dan sesuai dugaan, Michael langsung berlari ke dalam rumah sakit Biarkan saja, ucap Hans Aku penasaran bagaimana reaksi Tuan Darel Dia mungkin mengusirnya Maka keikuti, tapi jangan menghentikannya Di sisi lain, Michael yang berlari sambil menangis itu memasuki lift Dia sudah terbiasa dengan kehidupan mewah hingga tidak kaget saat harus mengoperasikan sesuatu Ketika tiba di lantai VVIP beberapa orang kembali menangkapnya yang sedang berlari Biarkan aku pergi Saya ingin melihat ayah saya Di mana dia Lepaskan dia Bukankah dia adalah anak Tuan Darel Tanya salah satu penjaga di sana Tapi Tuan Darel melarang kita membiarkan siapapun masuk Kau akan dimarahi jika melukai anaknya Di ruangannya, Darel diam Rasa sakit yang dirasakannya seolah hilang Kini dia berganti pakaian memakai jas untuk menghadapi Asrida yang selama ini sudah menipunya Darel akan membawa kembali Asrida dan Michael ke Amerika dan menceraikannya di sana Dia sudah bertekad tidak akan memberikan apapun pada Asrida Bahkan satu koin pun tidak akan diberikannya Pesawatnya sudah siap Tanya Darel pada pengacaranya yang ada di sana Sudah, Tuan Anda bisa berangkat nanti malam Darel sengaja menyewa pesawat lain agar tidak satu ruangan bersama dengan Asrida Di mana wanita itu sekarang Dalam perjalanan Langsung bawa saja ke bandara Dia harus pergi dari sini agar tidak mengganggu puteraku lagi Bagaimana dengan Tuan Michael, Tuan Darel terdiam Dia sendiri juga bingung Namun, untuk saat ini amarah yang menguasai Mengingat keburukan Asrida membuatnya buta pada anak manis yang selama ini selalu bermain dengannya Suruh seseorang untuk menjaganya Dia akan bersama dengan ibunya nanti Dan ketika sedang membicarakan itu Tiba-tiba pintu ruangan terbuka Masuklah seorang anak yang menangis sambil mendekap kaki Darel Dedi Higgs 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 Lanjut ke episode 24 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton